Intro Hmm, kemarin kalah lagi Padahal gue ngira udah milik kaiju yang oke Ternyata malah KO Heh, bodo amat lah Tapi sekarang kayaknya gue harus pindah universe lagi Dan kali ini Gue harus menang Tuh, apa ini? Kemarin udah ketemu kuning Sekarang kenapa warna kuning lagi? Tapi sepertinya gak mungkin sama ya Begitu masuk universe ini Getaran energinya terasa sangat kuat Tapi sebentar, gue juga mencium bau air laut Bau amis Hei, itu bau saya Jaga mulutmu wawo Siapa kamu? Kau penguasa disini? Heh, heh, heh Kenalin, saya Yendeh Putra Poseidon dari Laut Korel Udah, gak usah banyak ngomong Apa maksud kamu datang kesini? Apa jangan-jangan kamu mau menantang saya? Heh, tinggi juga ilmunya Udah tau dulu wan dia Iya, saya kesini pengen ngajak battle Duel kaiju atau monster Ada monster kan di universe ini? Atau isinya cuma ikan duyung aja? Eits, sebarangan sampean kalau ngomong Mau battle monster? Ayo, siapa yang gak takut? Oke, sebelum lanjut Gue kasih tau dulu Kalau pertandingan ini Akan dinilai sendiri oleh kalian yang nonton Setelah kita jabarkan sejarahnya Kekuatan dan lain sebagainya Monster yang dipilih baik dari Yendeh Ataupun gue nantinya Itu dipilih berdasarkan film yang pernah kita buat Contoh, gue gak akan pick monster Dari film Attack on Titan Karena sampe sekarang Gue gak pernah recap, breakdown Ataupun ngebahas tentang film tersebut By the way, video ini hanya sebatas lucu-lucuan Jadi gak usah diambil serius Ini karena kita lagi gabut aja cuy So, kalau udah Mari kita mulai You don't fall You don't fall Oke, jadi monster pilihan gue adalah Shhh, shhh, eh, eh Kamu siapa? Kamu kan tamu Saya duluan dong Ayo deh Iya, 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 iya Oke Nah, karena saya suka banget dengan Aquaman Jadi monster yang saya pilih adalah Karaten Ketika film Aquaman pertama kalinya muncul Ada beberapa elemen yang sangat fantastis Namun momen yang paling favorit adalah saat Arthur Atau si Aquaman muncul dan memegang trisula kebuniaan King Atlan Bersama dengan kemunculan The Karaten Karaten adalah makhluk purba yang hidup di bawah laut Dan menjadikannya salah satu makhluk paling kuat di muka bumi Karaten telah menjaga Trident of Atlan di laut tersembunyi selama ribuan tahun Seiring dengan kemunculannya Karaten juga membantu Aquaman dalam usahanya Untuk mencegah perang antara dunia permukaan dan bawah laut Bersama-sama mereka melawan saudara tirinya Orm Mareos dalam perang untuk Atlantis Banyak yang seuzon The Karaten adalah monster laut kuno yang telah dipenjara oleh Raja Atlan Namun yang sebenarnya dia adalah penjaga laut kuno yang sangat setia kepada Raja Atlan dan pasukannya Karaten memiliki ukuran sampai 2 mil atau sekitar 3.200 meter Wow, bayangin aja Luke ikut lomba lari maraton tapi larinya di atas bungkung Karaten Karaten mampu berkomunikasi secara telepati dengan orang-orang Atlantis Seperti Atlan, Arthur, dan tentunya saya Kemampuan inilah yang membantu menjalin ikatan antara Atlan dan Karaten Sebelum mati, Raja Atlan memberikan perintah terakhirnya kepada Karaten Yaitu melindungi garpu Ajib miliknya dari siapapun selama ribuan tahun Hingga akhirnya Arthur datang lalu mengambil garbunya untuk menyantap Popmi di terminal Ketika pertama kali bertemu dengan Arthur Ketika pertama kali bertemu dengan Aquaman, dia mengetahui kalau Arthur terlihat seperti orang Atlantis pada umumnya Apalagi setelah mengetahui kalau Arthur mampu berkomunikasi dengannya secara telepati Setelah Karaten percaya dengan semua hal yang ada di dalam diri Aquaman Karaten pun mengizinkan Arthur untuk mengambil garpu Ajibnya Karaten lalu menunjukkan tanda-tanda emosional ketika berbicara kepada Aquaman Dimana hal itu mengingatkan dirinya kembali dengan Raja Atlan Yang dulu pernah melakukan hal yang sama Dengan ukuran sekitar 3.200 meter yang artinya hampir setara dengan Vetes, salah satu kota di Columbia Berarti monster ini memang benar-benar sangat besar Dilihat dari wujudnya, Karaten menyerupai kombinasi antara cumi-cumi purba, rebon, tongkol, dan rajungan Karaten mungkin merupakan adaptasi dari makhluk laut seperti Topo atau Karakon Keduanya adalah sosok raksasa seperti Kraken yang cukup cerdas untuk melakukan telepati Mereka juga mampu melihat makhluk-makhluk astral seperti Buto Ijo, Pocong, dan sejenisnya Karaten adalah monster laut dengan kekuatan yang luar biasa Dia sanggup menumpiling Aquaman hanya dengan tentakelnya Gak cuma itu, Karaten juga sanggup untuk menghancurkan beberapa kapal perang Atlantis yang berukuran besar Dengan satu serangan Mungkin kapal Titanic tenggelam karena diserang oleh Karaten Perlu digaris miringi, Karaten memiliki refleks yang sangat cepat, stamina yang luar biasa, dan bahkan bertahan hidup di darat Kemampuan telepati yang dimiliki Karaten telah memberinya pengetahuan yang luar biasa Dia mampu membaca pikiran seseorang dan mempelajari sejarah mereka hanya dalam hitungan detik Seperti ibu-ibu di sore hari yang tahu segala hal tentang kelakuan tetangganya Hehehe, gimana coba? Bisa gak ngelawan saya? Gak bisa Udah, nyerah saja Tombol surrender ada di pengaturan Ha, sombong sekali kamu By the way, gue bingung monster apa gitu yang bisa ngalahin ukuran 3200 meter Tapi gue kagak nyerah cuy Karena kenapa? Karena monster yang akan gue bawa adalah Ketulu dari film Underwater Fan fact, Ketulu ini merupakan salah satu monster kepunyaan dari HP Lovecraft Faktanya, Karaten tadi juga muncul di buku milik ayahnya Aquaman yang berjudul Dunwich Horror Yang menampilkan entitas Lovecraftian atau monster-monster ciptaan HP Lovecraft Yang biasa digambarkan sebagai The Deep Ones Baik Ketulu ataupun Karaten sama-sama menunjukkan asal-usul yang serupa Dimana keduanya seringkali dikaitkan dengan Outer God atau The Great Old One Dalam filmnya, Ketulu telah dianggap sebagai organisme yang sangat besar Tidak memiliki kekuatan super ataupun asal-usul makhluk luar angkasa Dalam plot ceritanya, Ketulu adalah makhluk Alpha dari segerombolan besar makhluk yang lebih kecil Yang mungkin seringkali disebut sebagai Deep Ones atau Sotians Namun hal tersebut juga tidak pernah disebutkan namanya dalam film Nah, si Ketulu ini berperilaku dengan naluri kebinatangan yang normal-normal aja Tanpa kedengkian dan kebengisan yang berarti Dia terlihat bertindak semacam penjaga jurang maut Tapi semuanya berbeda ketika dihadapkan dengan Ketulu versinya HP Lovecraft Dalam buku The Call of Ketulu, makhluk itu adalah salah satu dari The Great Old Ones Yaitu ras Dewa Tua yang kekuatannya sebanding dengan makhluk kosmik Dan juga Arc Demon dalam karya fantasi lainnya Ketulu terkenal dengan penampilannya yang aneh dan ukurannya yang sangat besar Serta kemampuannya untuk membuat manusia yang menatap wujudnya seketika berubah menjadi gila Meskipun dia bukan ciptaan Lovecraft yang paling kuat, namun dia adalah yang paling terkenal Menurut penggambaran komiknya, Ketulu dapat dilihat dengan mata telanjang oleh manusia Ketulu juga mempertahankan sebagian besar karakteristik yang telah menjadi ikon di antara penggemar dan penulis Lovecraft Dia memiliki ukuran sebesar gunung dan bahkan bisa lebih besar di berbagai macam kepercayaan Ketulu memiliki tubuh bagian atas humanoid yang aneh dan tubuh bagian bawah yang tidak terlihat atau samar-samar Serta kepala dengan karakteristik seperti gurita Dia juga memiliki tengkorak yang memanjang dengan empat mata Dengan dagu yang ditutupi dengan janggut tentakel dan masih banyak yang lainnya Meskipun tidak sekuat The Great Old One yang lainnya dan menjadi pelayan bagi Outer Gods Ketulu masih merupakan entitas yang sangat kuat Dia seringkali menjadi seperti dewa bagi manusia Ketulu adalah makhluk yang abadi dan memiliki kekuatan yang sangat besar Dan dapat menahan sejumlah besar serangan Dan hanya dapat dibunuh oleh kekuatan yang hampir setara dengan yang maha kuasa Ketulu juga bisa menggunakan sayapnya dan mampu terbang dengan sangat baik Dia memiliki kecerdasan dan kesadaran yang sangat tinggi Ketulu tahu semua yang terjadi di alam semesta Sekaligus juga memiliki kemampuan pesikis yang hebat Karena dia dapat berkomunikasi secara telepati Bisa dibilang sifat Ketulu yang paling menonjol adalah kenyataan bahwa Dia bersama dengan kerabat yang lainnya tidak dapat dipahami oleh manusia Ketika manusia melihat Ketulu, mereka hampir pasti akan dibuat gila oleh wajahnya Bahkan di beberapa kepercayaan, Ketulu juga mampu menciptakan sebuah kota yang entah dari mana kekuatan itu berasal Oke, so kesimpulannya baik Keraton maupun Ketulu sebenarnya memiliki ciri-ciri yang hampir sama ya Dan menurut artikel dari HN Entertainment, ukuran Keraton memang beneran 2 mil atau sekitar 3200 meter Yang kalau dibandingkan Godzilla, pastinya Godzilla nggak ada apa-apanya Tapi kalau Ketulu lain cerita Menurut beberapa sumber, makhluk yang satu ini memiliki ukuran yang setinggi gunung Dan bahkan bisa lebih besar dari itu Tapi gunung yang mana kita nggak tahu kan Apakah gunung tertinggi di dunia yang mencapai 8 ribuan meter Atau gunung terkecil di dunia yang mencapai 311 meter Nah, gimana menurut kalian? Apakah Keraton memang lebih kuat daripada Ketulu jika melihat penjabaran di atas tadi? Atau sebenarnya Keraton bukan tandingan Ketulu sama sekali? Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini coy Semoga kalian terhibur Dan terima kasih banget buat admin YND yang udah mau nemenin gue buat lucu-lucuan disini Jangan lupa subscribe channel Youtube YND dan follow Instagramnya juga And see you in the next video Keren lo semua Ciao Eits, bentar Pesan yang tidak bisa kita ambil dari video ini Jangan ngaku ganteng kalau belum pernah cebok pake daun Terima kasih telah menonton!